Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Moajb Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi Universal Copy tidak bisa digunakan di handphone Android. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membuka Universal Copy, dan sudah diaktifkan, di bagian atasnya tidak ada pilihan untuk menyalin tag di bagian layar smartphone-nya. Nah, cara untuk mengatasi Universal Copy tidak berjalan padahal sudah diaktifkan. Nah, di sini teman-teman, kita masuk saja ke setelan, scroll ke bawah, pilih Kelola Aplikasi. Nah, setelah ini kita cari saja Universal Copy. Oke, kita buka. Nah, di sini kita hapus saja datanya. Nah, teman-teman, setelah data sudah terhapus, kita masuk lagi ke Universal Copy. Nah, di sini kita lewati saja. Kita aktifkan. Pilih Open Setting. Di sini pilih layanan terunduh lainnya. Pilih Universal Copy, lalu kita aktifkan. Klik OK. Oke, kita back. Nah, sekarang Universal Copy-nya sudah aktif. Kita cek di atas. Nah, teman-teman, ini dia. Ini tanda Universal Copy sudah aktif. Sekarang kita coba menyalin tag di komentar YouTube. Oke, kita pilih saja Universal Copy-nya. Nah, di sini kita pilih saja komentarnya. Klik saja Copy. Kalian bisa tempelkan komentar ini di catatan atau di aplikasi yang lainnya. Nah, teman-teman, itu dia tutorial cara mengatasi Universal Copy tidak berjalan di handphone Android. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.